Halo teman-teman, selamat datang ke channel youtube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara membuat splash screen pada aplikasi menggunakan schedware. Untuk menampakannya nanti, kira-kira seperti ini. Jadi nantinya, ketika kita membuka aplikasi tersebut, akan ditampilkan sebuah logo sebelum kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba membuatnya juga, teman-teman bisa simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, langsung saja. Di sini kita buka aplikasi schedware. Teman-teman bisa membuat proyek baru. Semisal, di sini kami akan melanjutkan proyek kami sebelumnya saja, yaitu berupa aplikasi webview. Nah, bila sudah masuk pada proyek yang akan kalian buat, pertama, di sini kita akan membuat halaman baru. Caranya, kita klik ikon panah di samping kiri tulisan run. Selanjutnya, kita klik ikon plus di bagian atas. Lalu, kita bisa beri nama, misal splash screen. Kemudian, kita bisa hilangkan checklist pada bagian status bar dan juga tool bar. Lalu, klik add. Nah, di sini kita sudah memiliki dua halaman ya, yaitu main.xml dan splash screen.xml. Di sini kita pindah ke splash screen.xml. Kemudian, kita akan menambahkan gambar yang akan ditampilkan dalam splash screen. Kita klik ikon titik 3 di bagian pojok kanan atas. Lalu, kita pilih image. Setelah itu, kita klik ikon plus. Lalu, kita pilih add image. Nah, misal gambar ini yang akan kami gunakan. Misal, kami beri nama logo Davarpedia. Kita pilih save. Lalu, kita bisa kembali. Kemudian, kita akan membuat tampilannya ya. Di sini kita tambahkan linear V. Kita klik see all. Lalu, pada bagian width-nya, kita atur menjadi match parent. Back-nya juga match parent. Selanjutnya, kita atur gravity. Kita centang center horizontal dan center vertical. Lalu, pada layout gravity-nya, kita atur juga menjadi center horizontal dan center vertical. Kemudian, di sini kita tambahkan image view. Kita seret di bagian sini. Lalu, kita akan ubah gambarnya menggunakan gambar yang kita tambahkan sebelumnya. Caranya, kita klik see all. Kita klik di bagian image. Lalu, kita pilih gambar yang kita tambahkan tadi. Lalu, kita klik select. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya nanti. Nah, misalnya, bila gambar yang kalian tambahkan dirasa terlalu kebesaran, di sini kalian bisa atur weight-nya. Misal, kami ubah menjadi 100 dp. Dan untuk hack-nya, kami atur juga menjadi 100 dp. Lalu, teman-teman bisa atur scale tab-nya. Kalian ubah menjadi fit xy. Di sini, kalian juga bisa mengubah warna background-nya sesuai keinginan kalian. Oh, bila sudah dirasa pas, kita masuk pada menu event. Lalu, kita klik on create. Kita klik icon puzzle. Kita masuk pada menu komponen. Kita klik add komponen. Kita pilih timer. Misal, kami beri nama Waktu gitu ya. Lalu, kita pilih add. Nah, selanjutnya, di sini kita tambahkan block timer after ms. Lalu, di sini kita tambahkan timer cancel. Kita tempatkan di sini. Kemudian, kita tambahkan finish activity. Setelah itu, kita atur komponen timernya. Kita pilih waktu. Kemudian, yang ini juga kita pilih komponen waktu. Selanjutnya, kita klik pada bagian setelah after. Di sini, teman-teman bisa atur durasi waktunya ketika menampilkan splash screen ya. Nah, misal, di sini kami atur menjadi 3000 ms atau 3 detik ya. Lalu, kita pilih save. Setelah itu, di sini kita bisa kembali. Kemudian, kita masuk pada menu view. Kita klik ikon panah di samping kiri tulisan run. Lalu, kita pindah ke main.xml. Nah, setelah itu kita pindah pada menu event. Kita klik on create. Kita klik ikon puzzle. Kita masuk ke menu komponen. Di sini kita klik add komponen. Kemudian, kita pilih intent. Nah, misal, kami beri nama intent ya. Lalu, kita klik add. Oke, setelah itu kita tambahkan block intent set screen. Kita tempatkan di bawah on activity create. Kemudian, kita tambahkan lagi yang ini. Start activity intent. Disini, kita klik ikon panah di samping kanan intent. Lalu, kita pilih intent. Kemudian, yang ini kita juga pilih intent. Selanjutnya, kita klik ikon panah di samping kanan set screen. Nah, di sini kita pilih splash screen activity. Nah, bila sudah, kita bisa kembali. Kita save. Lalu, di sini kita klik run di bagian pojok kanan bawah. Kita tunggu sebentar ya, sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita akan install. Kemudian, kita akan coba buka. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya. Sesudah kita membuka aplikasi, maka akan ditampilkan halaman splash screen yang menampilkan logo aplikasi. Kemudian, setelah beberapa detik, baru masuk ke dalam aplikasi. Oke, seperti itu ya. cara menambahkan splash screen ke aplikasi menggunakan sketchware. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang belum jelas, ataupun ada hal yang ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.